Pemirsa sebagai bentuk toleransi umat beragama di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda NTT, serta sebagai upaya pemulihan ekonomi, umat non-muslim bersama dengan warga muslim di Bajawa berjualan takjil bersama di pasar Ramadan. Jualan bersama ini sangat ramai didatangi pengunjung yang berberu menu buka puasa. Suasana bulan Ramadan kali ini sangat berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Sejak hari pertama puasa sampai saat ini, sentra takjil pasar Ramadan semakin menjamur. Lokasi penjualan takjil di samping masjid menjadi salah satu spot yang makin ramai dikunjungi warga untuk membeli menu berbuka puasa. Menariknya warga yang datang berbelanja bukan hanya dari kalangan muslim, tetapi juga banyak dari kalangan non-muslim yang turut andil dalam meramaikan transaksi. Para pedagang terlihat sangat menjunjung nilai-nilai toleransi kepada umat non-muslim yang turut mendapat berkah Ramadan dengan menjajahkan jajanan di sekitar lokasi sentra takjil tersebut. Alhamdulillah setiap memasuki bulan suci Ramadan, ternyata banyak saudara-saudara kita, baik itu yang warga muslim maupun non-muslim, perjualan takjilan di samping masjid. Yang tentunya takjilan ini akan dibeli atau dikonsumsi, baik oleh saudara-saudara muslim yang sedang berpuasa, maupun saudara-saudara kami yang tidak berpuasa dalam sebuah dunia yang non-muslim, yang juga turut menikmati begitu manisnya takjilan buka puasa bersama ini. Indra berharap agar kebersamaan dan toleransi ini tetap terjaga, bukan hanya dalam jualan bersama, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Ngada NTT, kontributor Nusantara TV Elvin Basan melaporkan.